Jangan sampai standar kenikmatan kita hanya kenikmatan fisik. Sebab kenikmatan fisik itu ada batasnya. Tapi kita pindahkan ke kenikmatan batin. Kenikmatan batin ini sampai mati. Maksudnya bagaimana Pak? Orang tua yang mungkin sudah tidak tuyan makan, tapi saat dikir dia bisa merasakan kenikmatan. Itulah kenikmatan batin. Nah Anda bisa berlatih ya. Kenikmatan fisik, kita berlatih untuk memindahkan ke kenikmatan batin. Maka tolong Pak pikirkan masa tua kita. Bagaimana Bapak ketika di hari tua makan sudah tidak enak, air terasa pahit, nanti apa-apa terasa tidak enak. Tapi Bapak bisa menikmati lantunan suara Al-Quran. Bisa menikmati kajian. Bisa menikmati berdikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Itulah kenikmatan batin. Nah itu kalau tidak pernah dilatih dari sejak masih muda, nanti ketika tua tidak bisa. Sehingga dia merasa kesepian, tidak ada temannya. Dia merasa tidak ada kegiatan. Dia bingung, dia ini, dia ini. Coba kalau dia dekat dengan Al-Quran. Walaupun dia kesepian, dia ditemani oleh kalamullah. Walaupun dia sendirian, dia ditemani dengan kajian. Demikianlah orang tua yang masih bisa merasakan kenikmatan ketika dia dekat dengan Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.